Mirsa penceramah Yahya Waloni masih diperiksa intensif Bares Krim Polri. Yahya Waloni sudah ditetapkan tersangka sejak Mei 2021 karena kasus penodaan agama. Bares Krim Polri masih memeriksa penceramah Yahya Waloni setelah ditangkap kemarin di rumahnya di kawasan Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Namun Yahya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penodaan agama dan Undang-Undang ITE sejak Mei 2021. Menurut polisi, penangkapan Yahya yang baru dilaksanakan kemarin walau sudah menjadi tersangka beberapa bulan terakhir dikarenakan tindakan penceramah itu mulai meresahkan masyarakat. Sebenarnya konten video, juga alat-alat juga yang digunakan oleh yang bersangkutan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Dan juga yang menjadi alat bukti nanti keterangan-keterangan saks. Itu menjadi alat bukti untuk dapat membuat terang daripada tindak-kidana yang terjadi. Pak, dia ditahan enggak Pak? Kenapa? Ditahan atau enggak Pak? Ini kan masih proses. Ditangkap jam 17. Artinya Polri memiliki waktu 1x24 jam. Masih ada waktu sampai jam 17. Makanya nanti perkembangan pasti rekan-rekan akan terakhir. Yahya Waloni dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian dan KUHP dengan pasal penodaan agama. Yahya sebelumnya dilaporkan kelompok masyarakat cinta pluralisme pada 27 April lalu karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebutnya fiktif atau palsu. Lalu bagaimana pemeriksaan Yahya Waloni? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami Yasmin Atania di Bares Krim Polri. Selamat sore Yasmin. Bagaimana perkembangan pemeriksaan Yahya Waloni di sana? Selamat sore siapa dan juga pemirsa berdasarkan informasi yang kami terima. Memang untuk saat ini dikabarkan Yahya Waloni sudah berada di Rumah Sakit Polri akan tetapi kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait alasan penyakit apa yang membuat dirinya dibawa ke Rumah Sakit Polri pada Jumat siang tadi. Dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Kadif Humas Polri, Irjen Paul Argo Yowono. Untuk kasus Yahya Waloni ini dari pihak Humas Polri tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat telah memberikan pernyataan resmi melalui konferensi pers dan sudah menetapkan Yahya Waloni sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian yang berdasarkan Sara dan juga dugaan penodaan agama. Ia dilaporkan oleh Komunitas Cinta Pluralisme ke Bares Krim Polri pada Mei 2021 lalu atas kasus dugaan ujaran kebencian tersebut. Pihak kepolisian pun menginformasikan terkait adanya jeda waktu dari pelaporan ke penangkapan dikarenakan pihak kepolisian ingin memastikan betul terkait bukti-bukti yang kuat. Kemudian tersangka ini melakukan satu tindak pidana ujaran kebencian melalui akun Youtube Tridatu yang diunggah pada beberapa waktu lalu dan juga tersangka kemarin ditangkapi kediamannya di kawasan Cilensi Kabupaten Bogor tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari perbuatan yang dilakukan tersangka disangkakan dengan pasal terkait Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi yang berdasarkan Sara dan juga Undang-Undang tentang Penodaan Agama. Dan dari pihak kepolisian pun ini menginformasikan kepada masyarakat agar percaya atas kasus ini dan agar ditangani oleh pihak kepolisian secara profesional dan juga transparan. Syafa. Ya terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Bares Krim Polri. Terima kasih telah menonton!